Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama mudah siapkan beras ketan putih sebanyak 500 gram ini sudah dicuci bersih ya dan ini nanti akan kita kukus ini saya beli di pasar harganya murah cuman 12.001 kilonya kemudian siapkan juga santan sebanyak kurang lebih 600 ml ini nanti akan kita gunakan untuk mengaron ketan yang tadi ya ini bisa bunda dapatkan dari setengah butir kelapa atau dari satu saset santan instan ya yang dicampur dengan air sampai menjadi 600 ml kemudian siapkan juga bawang merah yang sudah diiris tipis dan ditumis ini nanti akan kita campurkan di aronan ketan ya kemudian untuk bumbunya saya gunakan juga satu batang serai yang sudah diambil putihnya aja dan dua lembar daun salam tapi kalau nggak suka pakai bumbu ini boleh di skip ya ini hanya untuk membuatnya lebih gurih aja sekarang kita akan memasak ketannya masukkan ketan ke dalam wajan disini saya menggunakan wajan aja ya kita akan memasak ketannya menggunakan metode di aron ini saya mengaronnya menggunakan wajan seperti ini agar lebih mudah mengaduknya kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris dan ditumis kemudian masukkan juga dua lembar daun salam dan satu batang serai kemudian masukkan juga santan 600 ml yang tadi udah kita siapkan ini kita masak ya sampai nanti air santannya agak menyusut nah ini kita aduk rata jangan lupa masukkan juga dua sendok satu sendok teh kaldu bubuk dan satu sendok teh datar aja garam biar nanti rasanya lebih gurih ya jika memasak menggunakan metode di aron seperti ini ini nggak boleh sering ditinggal-tinggal amat ya bunya tapi setekali diaduk biar bagian bawahnya nggak gosong oh ya selain menggunakan metode di aron seperti ini bunda boleh menggunakan cara yang lain untuk memasak ketannya misalnya dengan menggunakan rice cooker yang lebih praktis ya atau dengan cara metode disiram oh ya sebelumnya bunda sudah menyiapkan panci kukusan ya yang diberi air dan airnya dididihkan jadi kalau misalnya nanti airnya udah mengering dan menyusut ini bisa langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan dan tidak perlu menunggu terlalu lama nah ini airnya udah mulai agak menyusut ya ini bisa langsung kita matikan kompornya dan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan nah ini daun salam dan serainya ini tetap kita masukkan ya tetap ikut dikukus agar nanti baunya semakin wangi dan sedap nah ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai ketannya matang dan lunak nah ini sudah 25 menit ya ini ketannya udah matang dan ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dibentuk-bentuk untuk isinya disini saya menggunakan yang praktis aja yaitu 1 bungkus indomie goreng rasa mie aceh kenapa saya pilih yang rasa mie aceh? ini karena selain rasanya yang enak banget ini pedasnya juga oke ya tapi untuk varian rasanya silahkan diselesaikan lagi dengan selera masing-masing tapi yang jelas konsep camilan kita kali ini adalah gurih dan pedas mie ini saya remukan atau hancurkan terlebih dahulu sebelum dimasak agar nanti gak terlalu panjang-panjang saat kita masukkan sebagai isian dan mie ini akan saya rebus sampai lunak nah ini mie yang sudah saya rebus sampai lunak kemudian akan saya masukkan bumbu instannya oh iya ini tidak saya beri sayuran tambahan karena khawatir jika diberi sayur nanti jajanan kita ini kurang awet jika untuk jualan jadi seperti ini aja udah cukup ya tapi jika bunda untuk dimakan sendiri dan langsung habis boleh ditambahkan sayuran akan jadi lebih enak dan sehat nah seperti ini udah cukup ya ini bisa langsung kita jadikan sebagai isian ini ketannya sudah dingin kemudian ambil secukupnya ketan dan letakkan di atas guntingan plastik ini diberi alas plastik biar gak lengket aja kemudian ini kita pipihkan disini saya memipihkannya sambil ditekan-tekan menggunakan tangan aja tapi kalau misalnya bunda untuk jualan dan membuatnya dalam jumlah banyak bunda bisa menggunakan alat lain untuk memipihkannya misalnya seperti rolling pin ataupun botol untuk memipihkan secara sekaligus agar lebih cepat setelah pipih kemudian ini saya rapikan sampai berbentuk persegi disini saya ukurannya sekitar 10x10 cm kemudian letakkan mie goreng yang sudah kita buat tadi di atasnya untuk isinya ini jangan sedikit-sedikit amat ya bunda biar nanti rasanya enak kemudian ini kita tutup dan kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya agar tidak terbuka sambil agak ditekan-tekan nah hasilnya jadi seperti ini agar tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih mantap ini saya tabur lagi bubuk perasa ini bubuk balado di atasnya dan sebagai garnish saya tambahkan irisan cabai merah besar nah jadinya seperti ini cantik ya bunda saya ulangi lagi ambil sedikit ketan letakkan di atas alas plastik kemudian pipihkan bentuk menjadi persegi kemudian letakkan di atasnya mie goreng yang sudah kita buat tadi kemudian tutup dan rapikan bagian pinggirnya kemudian tabur dengan bubuk balado untuk mempercantik beri tambahan irisan cabai merah di atasnya oh iya untuk bubuk perasanya ini ada banyak varian rasa ya bunda ada yang jagung bakar barbecue atau yang lainnya silahkan diselesaikan dengan selera aja bagaimana bunda ya cara membuatnya ini selain cara membuatnya yang mudah ini juga rasanya enak banget dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan jika dijadikan ide jualan insya Allah ini akan laris manis soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget gurihnya ketan berpadu dengan lezatnya mie goreng hmm ini makan satu pasti kurang oh iya untuk perkiraan modalnya satu resep ini adalah 12.900 menghasilkan 20 buah jadi modal satuannya sekitar 645 nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribu sampai dua ribuan aja tapi untuk harga jual ini silahkan diselesaikan lagi ya dengan daerah masing-masing karena harga modal dan harga jual di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bunda ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang tampilannya unik dan rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah pria aja mulai harga seribuan selain itu ini cara membuatnya sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan jika dijadikan ide jualan ini cocok banget dan insyaallah bakalaris manis jadi yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama mudah siapkan beras ketan putih sebanyak 500 gram ini sudah dicuci bersih ya dan ini nanti akan kita kukus ini saya beli di pasar harganya murah cuma 12.001 kilonya kemudian siapkan juga santan sebanyak kurang lebih 600 ml ini nanti akan kita gunakan untuk mengaron ketan yang tadi ya ini bisa bunda dapatkan dari setengah butir kelapa atau dari 1 saset santan instan ya yang dicampur dengan air sampai menjadi 600 ml kemudian siapkan juga bawang merah yang sudah diiris tipis dan ditumis ini nanti akan kita campurkan di aronan ketan ya kemudian untuk bumbunya saya gunakan juga 1 batang serai yang sudah diambil putihnya aja dan 2 lembar daun salam tapi kalau nggak suka pakai bumbu ini boleh di skip ya ini hanya untuk membuatnya lebih gurih aja sekarang kita akan memasak ketannya masukkan ketan ke dalam wajan disini saya menggunakan wajan aja ya kita akan memasak ketannya menggunakan metode diaron ini saya mengaronnya menggunakan wajan seperti ini agar lebih mudah mengaduknya kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris dan ditumis kemudian masukkan juga 2 lembar daun salam dan 1 batang serai kemudian masukkan juga santan 600 ml yang tadi udah kita siapkan ini kita masak ya sampai nanti air santannya agak menyusut ini kita aduk rata jangan lupa masukkan juga 2 sendok 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh datar aja garam biar nanti rasanya lebih gurih ya jika memasak menggunakan metode diaron seperti ini ini gak boleh sering ditinggal-tinggal amat ya bun ya tapi setekali diaduk biar bagian bawahnya gak gosong oh ya selain menggunakan metode diaron seperti ini bunda boleh menggunakan cara yang lain untuk memasak ketannya misalnya dengan menggunakan rice cooker yang lebih praktis ya atau dengan cara metode disiram oh ya sebelumnya bunda sudah menyiapkan panci kukusan ya yang diberi air dan airnya dididikan jadi kalau misalnya nanti airnya udah mengering dan menyusut ini bisa langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan dan tidak perlu menunggu terlalu lama nah ini airnya udah mulai agak menyusut ya ini bisa langsung kita matikan kompornya dan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan nah ini daun salam dan serainya ini tetap kita masukkan ini tetap ikut dikukus agar nanti baunya semakin wangi dan sedap nah ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai ketannya matang dan lunak sambil menunggu ketannya dikukus kita akan menyiapkan serundeng sebagai taburan atasnya pertama bunda siapkan kelapa yang agak tua ini dari satu butir kelapa ya yang sudah diparut dan ini nanti akan kita oseng-oseng di atas wajan ya gunakan kelapa yang agak tua agar nanti hasil serundengnya lebih bagus dan rasanya lebih gurih kemudian masukkan juga ebi atau udang rebon sebanyak 2 sendok makan kemudian masukkan juga bumbunya yaitu ketumbar bubuk 1 sendok teh kemudian bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh nah ini kita masukkan semuanya sekaligus dan ini kita aduk-aduk dan kita oseng-oseng sampai kelapanya berwarna kecoklatan ini di awal ini masih agak basah ya bunda bunda boleh menggunakan api sedang gak usah kecil-kecil amat karena ini masih basah yang penting sering diaduk-aduk aja kelapanya nah pada di awal memang kalau bunda menggunakan kuali seperti saya wajan seperti saya ini yang bukan teflon ya ini memang di bagian dasarnya akan agak lengket tapi gak apa-apa karena nanti kalau misalnya kelapanya udah agak kering ini gak akan lengket lagi jadi tetap aja diaduk-aduk jangan terlalu ditinggal-tinggal nah nanti kalau misalnya kelapanya udah agak mengering dan berwarna kecoklatan ini apinya boleh agak dikecilkan ya jadi jangan jangan besar-besar amat oh ya bunda boleh menambahkan juga bumbu-bumbu aromatik lainnya seperti misalnya daun jeruk ataupun daun salam dan sejenisnya biar nanti hasilnya lebih enak dan wangi tapi karena saya lagi gak punya jadi ya saya pakai bahan yang seadanya aja nah ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini ini kita aduk terus ya oh ya disini saya serundengnya konsepnya itu manis, asin, dan pedas tapi untuk gulanya dan cabainya belum saya masukkan nanti di akhir aja biar gula dan cabainya gak gosong terutama cabainya ya karena saya nanti akan menggunakan cabai bubuk aja biar lebih praktis nah ini serundengnya udah berwarna kecoklatan sudah garing dan ini sudah cukup ya ini bisa kita matikan api kompornya kemudian bunda boleh menambahkan cabai bubuk disini saya menambahkan 1 sendok makan aja kalau bunda lebih suka pedas boleh ditambahkan cabai bubuknya kemudian ini kita aduk rata dan saya juga menambahkan gula gula pasir biar dia agak manis-manis gitu ya sebanyak 2 sendok makan sebenarnya ini kalau mau lebih hemat gulanya ini di blender dulu karena kalau di blender itu dengan sedikit gula aja itu udah terasa manis tapi kalau gak di blender itu akan agak boros gulanya kita perlu banyak gula agar dia lebih manis nah ini sudah ya ini bisa kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti misalnya toples dan jangan ditutup dulu sebelum dia benar-benar dingin agar nanti garingnya tahan lama dan ini kalau disimpan di suhu ruang dalam wadah tertutup ini insya Allah akan tahan sampai 1 minggu nah ini sudah ini bisa kita jadikan topping untuk tadi ketan yang kita kukus ya sekarang kita lihat ketannya apakah sudah matang nah ini ketannya udah matang ya baunya udah harum wangi dan ini kerasa waktu diaduk pulen banget ketannya dan ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah mangkuk dan akan kita bentuk-bentuk tapi sebelumnya kita siapkan isinya dulu ya disini untuk isinya saya gunakan yang praktis aja yaitu sosis ini sosis yang saya gunakan adalah sosis ayam panjangnya ini 16 cm saya beli di pasar ini harga satuannya sekitar 1.100 rupiah nah satu sosis ini saya potong menjadi 12 bagian kecil-kecil seperti ini ya kalau misalnya bunda mau jual yang harga lebih mahal ini sosisnya boleh di agak besar-besarin ya karena kita kan mau jual seribuan menurut saya ini sudah cukup nah kalau sudah dipotong-potong seperti ini ini akan kita goreng dulu sebelum dijadikan isian oh iya untuk alasnya bunda siapkan juga daun yang sudah dipotong-potong oval seperti ini ini daun pisang yang sudah dipanaskan ini dipanaskan agar nanti gak mudah pecah saat kita gunakan tapi kalau misalnya bunda gak mau pakai daun pisang bisa juga menggunakan yang lain misalnya menggunakan kapter kertas ya yang penting nanti ada alasnya jadi gak lengket nanti jika digunakan untuk jualan nah kalau sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk membentuk ketannya disini saya menggunakan cetakan bolu kukus sebagai standar besarnya ya jadi gak ada yang kebesaran kekecilan sama sebesarnya sebesar cetakan bolu kukus yang ukuran kecil nah kemudian ini kita pipihkan kemudian letakkan sosis yang tadi sudah kita potong-potong dan kita goreng seperti ini kemudian ditutup nah jadi nanti bentuknya lonjong gitu ya bunda kemudian kita rapikan seperti ini nah kalau sudah jadinya nanti seperti ini dan jika menggunakan setengah kilogram ketan itu bisa menghasilkan sekitar 35 buah ya jadi nanti bunda memerlukan sosis itu sekitar 9 buah untuk isinya nah sedangkan untuk serundengnya itu cuman kepakainya sedikit banget paling cuman seperlimanya ya jadi sisa serundengnya bisa disimpan atau porsi ketannya boleh ditambah ini kita selesaikan sampai semua ketannya diisi dan dibentuk-bentuk lonjong seperti ini nah kalau ini sudah dibentuk-bentuk semua kemudian ini bagian ujungnya akan kita beri serundeng ya nah ini ujung satunya kemudian ujung satunya lagi itu diberi serundeng semua tapi bagian tengahnya gak usah karena bagian tengahnya nanti akan kita beri saus sambal dan saus mayonaise nah ini kalau udah dikasih serundeng kemudian kita alas dengan tadi ya daun pisang yang udah kita potong-potong oval seperti ini nah ini bagian tengahnya itu nanti akan kita beri saus sambal dan saus mayonaise karena kan tadi ada isi sosisnya ya jadi menurut saya cocok rasanya kalau sosis nanti dimakan ada saus sambal dan saus mayonaise nanti jadinya seperti ini cantik ya bunda bentuknya ini diselesaikan sampai semua ketannya kita beri serundeng dan alas daun kemudian jika udah selesai ini tengahnya akan kita beri saus sambal tapi boleh juga diganti dengan saus tomat jika gak suka pedas kemudian juga diberi saus mayonaise seperti ini nah jadinya nanti seperti ini ya bunda soal rasa ini jangan diragukan lagi ini enak banget lembut dan gurihnya ketan berpadu dengan lezatnya sosis dan serundeng hmm ini makan satu pasti kurang oh ya untuk perkiraan modalnya satu resep ini sekitar 20.300 rupiah menghasilkan 35 buah jadi modal satuannya itu sekitar 580 nah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribuan ya seribu sampai dua ribuan aja tapi untuk harga jual ini disesuaikan lagi ya dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal muda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh